Seorang pria di Tiongkok memelihara kuda untuk menyambung hidupnya. Suatu hari, salah satu kuda jantannya terlepas dari kandang. Teman-temannya pun berkumpul untuk menghiburnya. Namun pria itu berkata bahwa ia bersyukur hanya satu kuda yang lepas dari kandangnya. Minggu berikutnya, kuda itu kembali bersama tujuh kuda liar. Teman-temannya berkumpul lagi untuk merayakan keberuntungannya. Keesokan harinya, salah satu kuda liar itu menendang putra si pemilik kuda dan mematahkan tulang tangannya. Teman-temannya datang lagi untuk menyatakan keprihatinan mereka. Sekali lagi, pria itu tetap bersyukur. Sebab, luka putranya tidak mematikan. Kemudian perang pecah dan putra pria itu dibebaskan dari tugas wajib militer. Sedangkan teman-temannya harus ikut berjuang di medan perang. Sekali lagi, teman-temannya datang untuk bergembira. Mereka menganggap pria itu sungguh luar biasa. Ketika kesehatan kita baik, keluarga kita baik, keuangan kita baik, dan segala sesuatu tentang kita baik, mengucap syukur adalah perkara yang mudah bagi kita. Namun, saat semua terasa berat, kesehatan terganggu, keuangan dalam kesulitan, atau rumah tangga dalam masalah, mengucap syukur seolah menjadi perkara yang mustahil kita kerjakan. Kalau kita mau memperhatikan, dalam setiap peristiwa buruk yang terjadi, terselip hal-hal baik yang bisa kita syukuri. Kuda yang satu lepas, bersyukur, yang lain masih ada. Kuda melukai tangan anak kita, bersyukur bukan kepalanya yang tenang. Demikian juga dengan hal-hal buruk lainnya. Cari dan temukan perkara-perkara yang bisa membuat kita bersyukur. Satu hal buruk terjadi, sepuluh alasan akan kita dapatkan untuk bersyukur. Percayai, segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Dia akan memberi kekuatan untuk menanggung setiap cobaan yang terjadi. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan ingin kita tetap mengucap syukur. Bersama Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Sebab, ada mujizatnya yang menanti dibalik setiap ucapan syukur. Sudahkah Anda memiliki hati yang selalu bersyukur dalam segala kondisi? Mengapa? Mengapa Anda perlu memiliki hati yang penuh ucapan syukur? Bagaimana Anda dapat mulai bersyukur di tengah permasalahan apapun yang kini tengah melanda hidup Anda?